Kenapa itu harus warung? Warung itu memang usahanya kelihatannya sepele, kelihatannya kecil. Tapi warung itu, itulah cikal bakal kita melakukan kegiatan usaha. Mulanya dari kecil, jangan kita langsung usaha gede gitu. Kalau usaha yang kecil kan, kecil-kecil, lama-lama menjadi, dikit-dikit lama menjadi bukit. Warung itu adalah cikal bakal, embryo, paling kecil untuk berwirausaha. Kita ini sekarang, seperti yang bolak-balik disampaikan Pak Presiden, kemudian disampaikan oleh para pejabat-pejabat kita, Pak Menteri dan sebagainya, kita itu sedang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kenapa harus Indonesia Emas 2045? Kita saat ini dianugerahi dengan bonus demografi. Tapi kalau ini tidak kita maintenance, ya angka itu tinggal angka saja. 2045 kita akan diharapkan menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju, itu paling tidak dibutuhkan angka kewirausaha itu minimal itu antara sekitar 12-14 persen. Sekarang posisi Indonesia itu sekitar 3-14 persen masih jauh. Sementara 2045 sudah makin dekat. Nah salah satu program ini, kenapa ini memang kecil kelihatannya, tapi warung itulah untuk memulai kegiatan usaha. Contohnya tidak jauh-jauh. Di sebelah ini sudah sukses, dari usaha yang tadinya kecil, jangan dilihat sekarang, mungkin sudah mulai gede, tapi lihatlah dulu mungkin usaha kecil.